Ya, pagi guys Aku mau nge-vlog travel aka Hai guys, jadi udah lama banget nih aku gak nge-vlog Dan kali ini aku lagi mau jalan-jalan ke Bandung Dan seperti biasa, pagi hari aku harus dimulai dengan kaf Oke, jadi jalan-jalan aku ke Bandung kali ini itu Mau ketemu sama beauty community yang ada di Bandung Namanya BVY Dan juga habis itu pastinya jalan-jalan dan kulineran Kebetulan aku juga searching-searching Di Bandung banyak banget kayak store-store indie yang pengen aku datengin Dan dari dulu memang aku sih suka Bandung Kalau misalnya kayak weekend gitu Biasanya memang kadang-kadang aku kesana untuk liburan atau gak makan doa Dan kalau kalian pernah nontonin vlog aku Aku paling suka makan di Sudirman Street Yang bodoh itu Dan aku selalu kalau kesana harus at least sekali makan disana Jadi sekarang udah jam 9 dan aku bakal ke Sarnia Cafe yang ada di Bandung Dua setengah jam Semoga jalanan lancar dan gak macer Ya guys, jadi kita udah sampai di Sarnia Gila Udah lama banget gak nge-vlog dan rasanya jujur kangen banget kita nge-vlog ya gak sih? Seneng banget sih kalau hari ini bisa ketemu beauty enthusiast yang lain dari Bandung Karena pastinya mereka ekspert-ekspert di dalam hal yang berhubungan dengan view Bagaimana udah mau naik? Dut-dut kan? Udah lama ya Kita selama Corona ini jarang keluar rumah Sekarang Toto talkshow di depan banyak orang Waduh menerbakan juga Tapi hopefully orangnya semuanya will come Dan juga baik-baik Spending every minute together Spending every minute together I found it Quite hard Quite lovely You start me up like no one's ever could You feel my fire Nah, buat temen-temen sendiri Sekarang kita udah jumpa oposisi ini Ho! Waktu jaman sering traveling Jadi bangsa konsumsi kolagen Bawa oleh-oleh juga kolagen Aku belum pernah denger nih Gitu ada yang konsumsi kolagen Pokoknya mereka masih baru banget deh Soal kolagen Nah, akhirnya aku berpikiran untuk bikin kolagen itu There's no one other than you Who can make me lose my mind You start me up like no one's ever could You feel my fire Where are the odds we end up loving it Spending every minute together I found it quite hard You feel my fire You feel my fire Yeah! Okay guys, jadi ini udah selesai Seneng banget buat kalian yang kalo ada komunitas lain di kota lain Aku mau dateng Yuk, kalian ikut aku ya Karena aku bakal nge-vlog selama di Bandung Ya guys, jadi kita sekarang lagi di Warung Laos Gila, udah lama banget ga ke Warung Laos ini Parah ya? Parah banget, ini pertama kali orang ketemu Sucila Oh, maaf Ini pertama kali yang ketemuin Buntur Dan tempatnya tuh udah pindah Nggak aku ngaku Dulu di depan Ciamplas Nggak aku ngaku Udah berapa? Udah 6 tahun? Udah 7 tahun ga ingin makan Ciamplas, pengen coba ini 16 tahun 11 tahun Hah? Udah 7 tahun? Udah 7 tahun yang lalu 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 ternyata terakhir makan Kita sukanya pesan yang bungi sama Blackberry Banana Nah ini yang bunginya nih Tuh, liat kejunya, isinya Dia pake tungkunya juga tungku batu gitu Jadi masih tradisional Masih sama ga? Jujur untuk yang bunginya gue udah agak bisa Tapi ini enak Oke guys, kita cobain ya Enggak, enggak ya Enggak, enggak Gampet Enak guys Oke, sekarang mau cobain yang Blackberry Banana Dulu favorit aku yang ini nih Enak-enak sih Enak-enak sih Enak-enak sih Enak-enak sih Enak-enak nih Enak-enak ini enak banget nih Enak-enak ya Enak-enak, enak enak ini enak sih Enaknya enak juga nih Kita juga jadi enak sih Jadi dulu mami sukanya ini Risang Dia tuh ini nya nih, liat nih Sukanya kayak dia punya kulitnya benar-benar kipis Jadi ini akhirnya udah sampai ke sini, udah dari tadi pagi, kepengen banget makan ini Ini makan, makan favorit di Bandung Di Bandung ga pernah ga makan selalu, kami putur sampai 5-5 buktur pagi dulu Kalo ga makan kodok, ga mau pulang dulu dari Bandung Ya, jadi kalo aku sendiri sukanya yang buah, yang ini tauco Yang tauco sama yang mentega, enak banget Kalo favorit Buntur yang mana? Buah yang mentega ya? Biasa pesen ini paling banyak, kita kedua ke dikit, ini yang paling tinggi Buntur, Gila dan Mami udah mau pulang Ya, bye-bye Bye-bye Oke guys, jadi sekarang aku lagi mau mampir ke Hijack Sandals Dan ini tuh brand lokal Bandung Dan dia tuh fokus di sandal doang Keren tuh Unik-unik banget guys Dan ini tuh kelihatan nyaman banget ya dipakenya Bahannya bener-bener high quality Ya guys, jadi sekarang aku lagi di warung Gimah Bebaturan Dan aku lagi mau cobain Warung Kopi ini Katanya sih terkenal enak gitu Ya Sekarang dia udah ada pilihan Warung kecil kayak gini Tapi makanannya berat-berat semua Enggaknya aku mau cobain tong sekaliannya dulu Terus juga aku pesen nonton sainnya Terus aku pesen pukti Terus untuk cemilannya ada pesen bala-bala Jadi kita lihat aja Apakah se-enaknya semuanya Ini kopi ini Ini kopi ini Ya tadi awalnya mau pesen kopi Vietnam Terus salah pesen diri kopi Tupruk Dan belum pernah Gak tau secara minumnya gimana Oh diaduk doang Gak tau secara minumnya Ini kalo yang dibilang kopi Ini suung banget Kuas banget Berberan nendang Kopinya juga enak banget Wangi Kalo yang ini tuh light banget Kayak minum Apa ya Kopi campur air Tapi kalo kopi tubuh tuh yang kayak Biar kopi Pukat banget Sebenernya lama-lama rasanya Kanan minum dulu Bala-balanya Bala-balanya Dia bumbu kacangnya Berasa banget Terus bala-balanya Juga garing banget deh Gak nyangka lo Gak nyangka lo Pagi-pagi makan tongseng Ayam seger juga Pikir bakal berat banget Tapi ternyata gak juga Rasanya light Yang berat banget Gak nyangka lo Jadi sekarang kita lagi mau makan Lotek Pak Mut Jadi baru pertama kali aku mau cobain Lotek Lotek kayak gado-gado gitu sih keliatannya Tapi gak tau sih rasa aja gimana Coba nanti kita lihat aja ya Ini lucu banget Karena tempat makannya tuh Udah harus jalan ke gang gitu loh Ini yang aku lagi makan Namanya nasi bakboi Tadi aku udah coba Sebelum dikasih sambal Dia cuma kayak Wahnya light Ada manisnya Dan wangi daging Sapi kali ya Kayak kalo lagi nganap Tumakan Makan nasi bakboi Ini Loteknya nih guys Rasanya Rasanya Lebih kayak Ini ada asingnya dikit loh Jadi gak yang kayak kacang banget sih Dibandingkan gado-gado ya Wow Menarik banget nih Ya enak banget sih Gak putihnya Jadi guys ini aku lagi di tempat Isinya tuh banyak kayak brand-brand yang kayak keren-keren banget Kayak gudang gitu Lokal semua sih Oke coba kita lihat ke dalam ya Ya guys jadi sekarang ini aku lagi di jalan beruga Beruga kan yang namanya Braga Oh Braga Ya guys jadi sekarang kita lagi di jalan Braga Jadi sekarang aku lagi mau makan warung Bu Imas guys Aku pernah makan di warung Bu Imas ini sebenernya Dan yang aku suka tuh kayak sambalnya Pedes Banget Terus dia menunya ada banyak banget Jadi kita tinggal pilih Bebas gitu Dan pokoknya yang the bestnya Sambalnya Dan dia ada sambal oncom juga Gila guys buat aku yang ini udah pedes Dan ternyata Ini dikasih lagi sambal yang lebih pedes lagi katanya Wow Dia sambalnya segit gitu guys Jadi gak yang masak Tapi fresh Dia ada kemanginya Dan gak dicopek halus Dia cabalnya masih gede-gede Tertisnya berasa banget Nyaletkit sampe hidah Jadi kalo yang gak kuat itu sebenernya jangan deh Terusnya keterlaluan Terusnya keterlaluan Adonan Lenggu